ya seperti ini kondisi kerjaan kita kali ini ada velg racing kerjaan satu tahun yang lalu catnya sebetulnya aman cuma di bagian sini ini bekas kejeglong ya di jalan berlubang airnya dikenteng dan ngetengnya ini dipanasin pakai api las ya guys ya jadi catnya sebagian ada yang terbakar pas posisi melentongnya kayak gini Assalamualaikum jumpa lagi ya guys di channel kajine painting ya oke langsung di tahap awal kali ini kita amplas dulu bagian cat yang kebakar untuk aplasnya kita pakai amplas kain gini kalau saya awalan ini tak kasih nomor 240 dulu ya jadi kita bersihkan bekas-bekas cat yang kebakar api las ini nanti di finishingnya atau amplas terakhirnya kita bales pakai grid nomor 400 ya jadi biar enggak terlalu kasar banget karena ini kan nanti modelnya tambal sulam jadi kita gunakan dua ukuran amplas seperti yang saya jelaskan tadi Gus kemudian setelah pengamplasan beres kita tutup ya di pinggiran pelgnya ini pakai kertas karton kayak gini tutorial dan jenis bahannya ada di video yang dulu tentang penutup catnya ini nah untuk epoksi ini udah beberapa kali kita bahas kali ini saya pakainya epoksi nicken filler ya jadi bukan yang primer kenapa karena sebagiannya nanti ini saat tambal sulam kan otomatis dia menumpang di cat yang lama ya jadi untuk antisipasi ketika ada baretan amplas yang masih tersisa di cat yang lama ini bisa lebih cepat tertutup ketika kita menggunakan filler dan epoksi filler ini sudah saya sering coba dia mampu menempel bagus di media Almonium maupun plat besi Gus lalu setelah kita inepin semalam ya kemudian epoksi ini kering kita amplas dulu pakai grid 400 untuk membuka pori-pori menciptakan sebuah mechanical bonding nah kemudian lanjut kita dasari cat warna hitam nah disini kenapa di bagian velg yang nggak rusak catnya nggak kita kasih penutup jadi ini agak ribet ya kalau kita kasih penutup ya Gus ya jadi kita mainkan di mode nembaknya gimana caranya ya anginnya kita bikin kecil kemudian jarak tembaknya kita usahakan sedekat sedekat mungkin nah apakah nggak beresiko membubur atau lewer nah disitu ritmenya kita usahakan secepat mungkin nembaknya tapi harus mendapatkan hasil tembakan yang rata Gus jadi temen-temen harus bisa membuat sebuah mode tembakan atau menguasai lah istilahnya dimana kita menembak kondisi full cat total dan dimana kita harus menembak cat dengan mode tambal sulam ini ada perbedaannya ya kalau versi saya ya jadi harus benar-benar kita pahami dan kita kuasai tentang cara tembak atau mode nembaknya Gus di sini cukup unik konsumen ini ini nanti kita cat hitam terus kita cat bunglon nah tapi untuk clearnya nanti full jadi clear total satu velg ini Gus dan setelah cat hitamnya kering ideal ya di sini kita mulai racek dulu untuk cat bunglonnya nih agak cukup mahal sebetulnya untuk harga cat bunglon dan ini lagi rame banget ya peminatnya cat ini karena Hai apa ya bahasanya eksotis lah mungkin mempesona jadi warnanya bisa berubah-rubah sama bisa berubah-rubah seperti sikap dia ke kamu aja ya bukan saya ya hahaha sedikit kita kasih selingan guyonan ya Gus ya biar enggak sepaneng nah untuk cat bunglon kebetulan ini catnya piu kemudian untuk rasionya nah disini karena efek ini bisa kita mainkan satu banding 1,2 atau satu banding satu setengah itu juga bisa jadi kita mainnya agak encer nanti kita tembak berlapis bisa juga mungkin dibikin satu banding satu ya sesuai selera dari temen-temen lah kalau saya ini kisaran satu banding satu banding 1,2 an lah lanjut kita pakai meji R3G ya ini kita buka pol karena nozzle nya kecil biar partikel ini bisa keluar dengan cukup leluasa jadi modenya kita buka jarumnya buka penuh untuk pattern nya fokus ya kita memainkan mode fokus kalau nembak tambal sulam kayak gini apalagi ini medianya velgus banyak lekuk di palang kemudian di pinggir-pinggirnya ini kan teksturnya enggak enggak langsung rata gitu ya ada motif motifnya ada lekuk kesana lekuk kesini jadi saya cenderung memainkan setelan fokus misal mau dibuka ya buka dikit aja setengah atau satu lir mentok itu udah cukup kalau untuk saya kembali dari teman-teman sendiri settingan disesuaikan dengan Hai nyaman dan leluasanya temen-temen saat aplikasi Hai kemudian untuk berapa lapisnya ini kita mainkan dan tiga lapis nah ini kita percepat ya videonya kalau enggak kita percepat bisa 45 menit mungkin video kali ini hahaha kemudian lanjut kita raceh untuk clear nyago di sini masih tetap andalan kita mbak ini kan ms4100 clear yang murah meriah harga bersahabat hasilnya masih oke masih layak gelapnya ya Hai mengesankan kalau untuk saya jadi saya bertahan dengan clear ini udah terlanjur nyaman aplikasinya tidak gampang rewel setiap saat oke oke aja enggak ada masalah yuk ya ini udah sering banget saya jelaskan tentang clear ini rasionya 4 banding 1 kita patok di garis tiga itu dan tinernya kita coba pakai 30 persen ini guys hahaha oke untuk settingan spray gunnya masih sama untuk Hai mode pattern settingan pattern kita bikin fokus kemudian untuk jarumnya dua uler aja udah cukup karena terbilang encer ya thinner yang kita pakai kali ini coba main encer 30 persen kita lihat nanti seperti apa hasilnya Apakah akan terjadi pengedropan yang cukup banyak dengan thinner sebanyak ini kalau saya akan biasanya 10-20 persen udah paling banyak ya dengan nicken 4100 ini kali ini saya penasaran jadi kita coba 30 persen baru kali ini kita pakai thinner sebanyak ini nah seperti ini ya nembaknya ini agak cukup susah kita pakai dudukan pelek baru ya bukan yang biasanya itu di pinggiran kita main dicaga kali ini biar lebih kekinian dudukannya kita bikin seperti ini menggunakan swing arm bekas kita las ya kita reko lah bahasanya kalau disini jadi bisa kita putar-putar kan seperti ini seperti ini seperti ini dan hasil akhirnya setelah kering kita pasang seperti ini penampakannya dengan thinner 30% kita tidak jumpai pengedropan yang sangat banyak masih terlihat untuk kilapnya ini jadi gambaran untuk teman-teman clear ini mau main thinner berapapun dia masih oke-oke aja aplikasinya juga tidak rewel, tidak gampang trouble kilapnya kurang lebih seperti ini silahkan teman-teman yang bisa menilai kalau untuk saya sudah cukup maksimal cukup bagus hasil seperti ini jadi kurang lebihnya macam kayak gini setelah kita perbaiki untuk cat yang kebakar apilasnya ya tampilannya udah seperti baru lagi nih Gus nah ini udah tinggal kita pasang kenal pot siap dijemput sama yang punya ya dan motor ini motor harian ya jadi untuk hasil ditromol kebetulan gak ada masalah aman oke seperti itu jumpa lagi di lain video terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh thank you selamat menikmati